Halo guys selamat datang kembali di channel update status bersama saya Rian Oke di video kali ini kita akan mengedit sebuah video 3D stereoscopic yang lagi viral di tiktok ya guys Oke jadi untuk contoh videonya kalian bisa simak video berikut Oke guys jadi itu sedikit contoh dari video 3D stereoscopic yang akan kita buat kali ini guys dan disini kalian membutuhkan tiga aplikasi guys yaitu aplikasi pitchart aplikasi lupsi dan yang terakhir aplikasi VN kalian bisa langsung mendownload ketiga aplikasinya itu di playstore atau di Appstore ya guys dan jika kalian sudah punya aplikasinya Mari kita lanjut let's go Oke guys langkah pertama disini silahkan kalian masuk ke aplikasi pitchart setelah itu kalian bisa klik di icon plus dan kalian bisa klik di semua foto guys Oke jadi disini kita akan mengedit sekitar 4 buah foto ya guys dan disini untuk foto yang pertama kalian bisa pilih foto yang pertama untuk foto yang saya gunakan disini adalah foto dari Bang Reza Arab Octavian ya guys dan jika kalian sudah tambahkan foto yang pertama disini kalian bisa klik di stiker setelah itu kalian bisa klik di pencarian yang di bagian atas itu dan kalian tuliskan saja butterfly atau kupu-kupu ya guys jadi seperti ini setelah itu disini kalian bisa tambahkan gambar kupu-kupu yang seperti ini guys kalian tambahkan gambar kupu-kupunya dulu oke di sini untuk rotasinya dan ukurannya kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian ya guys kalian bisa atur-atur sesuai dengan selera kalian jadi contohnya seperti seperti ini ya guys kita letakkan di bagian sini dan kalian bisa duplikat juga guys untuk gambar kupu-kupunya ini kita perkecil Oke jadi seperti ini guys Oke kemudian disini kita tambahkan lagi gambar berikutnya guys Oke guys disini nanti kalian bisa atur sekreatif mungkin sesuai dengan kreativitas sekalian masing-masing ya guys jadi sini saya cuman kasih contoh saja untuk ke posisi letakannya ini dan disini saya percepat saja guys ya oke jadi kurang lebih seperti ini guys untuk foto yang pertama setelah itu kalian bisa simpan kita simpan dulu ya guys untuk hasil editan yang pertama ini kita simpan setelah itu disini kalian bisa buat untuk foto yang kedua guys kalian tinggal tambahkan foto yang kedua Oke jadi yang ini ya guys Oke untuk foto yang kedua kalian bisa klik di stiker kemudian disini di pencariannya itu kalian bisa tuliskan saja petir ya guys Oke kita tambahkan gambar petir seperti ini kemudian kalian bisa letakkan di bagian sini ya guys atau kalian bisa atur saja sesuai dengan selera kalian guys ya oke guys jadi ya seperti ini kemudian kita simpan lagi untuk gambar kedua ini ya guys oke oke kemudian untuk gambar yang ketiga kita bisa tambahkan dulu ya guys kita tambahkan gambar yang ketiga seperti ini setelah itu kalian bisa klik di stiker dan di kolom pencarian yang di bagian atas itu kalian tuliskan saja error guys jadi seperti ini dan kalian bisa tambahkan gambar error yang seperti ini ya guys kita letakkan di bagian sini oke jadi kira-kira seperti ini ya guys kemudian kita simpan lagi dan untuk yang gambar yang terakhir kita tambahkan dulu ya guys kita tambahkan gambar yang terakhir seperti ini kemudian disini kalian bisa pilih di stiker dan di kolom pencarian itu kalian bisa tuliskan saja dolar guys tadi ya kalian bisa tambahkan gambar dolar seperti ini oke ini kita letakkan di bagian sini ya guys ya oke guys jadi kurang lebih seperti ini ya guys setelah itu kita bisa simpan untuk kasih led pengeditan ini oke jika keempat fotonya ini kita sudah selesai mengeditnya disini kita bisa masuk ke aplikasi lupsy guys oke guys jika kalian sudah masuk ke aplikasi lupsy di sini langsung saja kalian klik di create new setelah itu kalian bisa klik di Beijing dan disini silahkan kalian tambahkan foto yang yang telah kita edit sebelumnya di Pixar itu ya guys jadi disini saya hanya kasih contoh di satu foto saja dan kalian bisa buat saja di foto yang berikutnya yang telah kita edit di Pixar itu ya guys oke ya disini pas kalian klik fotonya maka aplikasi lupsy ini langsung memproses foto kalian guys oke guys maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya guys dan kalian bisa buat saja di foto yang berikutnya disini saya mempersingkat waktu jadi saya buat di satu foto saja ya guys dan untuk cara menyimpan hasil editan ini kalian bisa langsung saja klik di anak panah yang ke bawah ini ya guys yang di bagian kanan bawah ini kalian bisa klik maka otomatis hasil editan ini akan tersimpan ke galeri kalian guys oke selanjutnya disini kita akan masuk ke aplikasi VN oke guys jika kalian sudah masuk ke aplikasi VN disini langsung saja kalian klik di icon plus kemudian kalian bisa klik di new project dan setelah itu disini silahkan kalian tambahkan sekitar 17 buah foto ya guys oke jadi untuk fotonya ini saya masih menggunakan foto dari Bang Reza Arab Octavian ya guys oke kita tambahkan dulu fotonya oke jika kalian sudah tampaknya disini kalian bisa klik di anak panah yang ke kanan ini ya guys oke setelah masuk ke tampilan seperti ini disini kita akan mengubah ukuran dari tiap-tiap fotonya ini ya guys jadi kalian bisa ubah ukuran dari fotonya ini menjadi sekitar 0,12 detik guys jadi kita ubah ukurannya ini menjadi jadi durasinya menjadi 0,12 detik k pelek ke powered kalanan selesai berbual as-perbual 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 as-perbualas oke guys jika sudah untuk fotonya terakhir kalian ubah durasinya menjadi 0,50 detik ya guys oke jadi seperti ini kemudian untuk background hitam yang di belakang fotonya ini kalian bisa hapus aja guys oke langkah selanjutnya disini kita akan memberikan efek pada fotonya ini ya guys oke kita mulai dari foto yang pertama disini kalian bisa diher dulu ke foto yang pertama setelah itu kalian pilih di zoom dan disini kalian pilih yang zoom out jadi untuk foto yang kedua kalian pilih zoom in jadi kalian buat selang-seling saja antara zoom out dan zoom in di masing-masing fotonya ini guys oke untuk foto yang terakhir disini kita tidak pakai zoom out atau zoom in ya guys disini kita pakai yang fx kemudian disini kalian bisa pilih saja untuk efeknya ini guys sebagai contoh disini saya pakai yang zoom out jadi seperti ini kita fullkan ke seluruh fotonya untuk efeknya ini ya guys setelah itu kita klik centang oke jadi disini kalian jangan klik centang yang double ini ya guys tapi kita klik centang yang satu yang ini ya guys yang ini kita klik oke jadi hasilnya akan menjadi seperti ini ya guys oke jadi seperti itu oke langkah selanjutnya disini kita bisa tambahkan dulu untuk audionya guys oke jadi untuk audionya sudah saya sertakan di link pada deskripsi video ini ya guys oke jika kalian sudah tambahkan audionya disini langkah selanjutnya kita tambahkan saja video yang telah kita edit di aplikasi lupsi tadi ya guys oke disini kita tambahkan dulu keempat videonya ini oke oke jika kalian sudah tambahkan videonya disini kita perkecil dulu untuk timelining ya guys oke jadi kita mulai dari video yang pertama yang ini dan disini untuk durasinya kalian atur menjadi 2,50 detik ya guys oke jika sudah untuk hasil sementaranya ini akan menjadi seperti ini ya guys oke jadi seperti itu ya guys oke jadi untuk di bagian belakang dari videonya ini atau di ujung videonya ini kalian bisa klik di icon plus itu ya guys kalian klik di icon plus kemudian kalian pilih yang horizontal dan durasinya ini kalian atur saja jadi 70 detik ya guys 0,70 detik jika sudah kalian bisa klik centang oke guys jadi begini saja untuk tutorial 3D stereoscopic nya dan disini kalian bisa atur juga untuk ukuran dari video yang kalian editin ya guys kalian bisa klik di original yang di bagian atas itu kalian klik oke jadi untuk kalau kalian pakai untuk di story WA kalian bisa gunakan yang 1 banding 1 untuk ukurannya atau untuk di postingan instagram juga bisa 1 banding 1 ya guys atau 4 banding 5 juga bisa kalau untuk di story instagram kalian bisa gunakan yang 9 banding 16 guys oke guys jika sudah disini kalian bisa simpan untuk hasil editan ini ya guys kalian bisa klik di export yang di bagian kanan atas itu kalian klik kemudian kalian bisa klik centang oke disini kita tunggu sampai proses exporting yang di bawah ini selesai ya guys oke jika sudah selesai disini kalian bisa langsung klik di save to album maka hasil editan yang kalian edit di aplikasi VN ini akan masuk ke galeri HP kalian guys oke guys jadi sekian dulu tutorial dari saya yaitu cara membuat video 3D stereoskopik yang lagi viral di tiktok ya guys semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa share juga ke sosial media kalian dan yang terakhir jangan lupa subscribe channel ini guys jika ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di instagram ya guys oke guys sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax